Kapal di belakang saya ini bisa ke Jepang enggak ya? Kemarin ada pertanyaan gitu, Pak Kapal kalau kelas BKA itu bisa ke luar negeri enggak? Atau ke Jepang gitu Nanti saya jelaskan Ada hubungannya dengan beberapa pertanyaan yang akan saya jawab di video kali ini Mengenai lotline, mengenai sertifikat lambung, segala macam Kita akan bahas pelan-pelan dan sambil saya tunjukkan itu Balon-balonnya sudah dipasang di bawah itu Nanti saya tunjukkan bagaimana cara masukkannya Dan mungkin pada saat peluncurannya nanti saya tidak bisa buatkan video Karena kita luncurnya malam, jam 9 malam Selamat menyaksikan, di video kali ini akan saya jelaskan itu tadi Mengenai surat ukur, kemudian sertifikat Eh kok surat ukur? Iya surat ukur juga, surat ukur, sertifikat, garis muat Dan apakah kapal ini bisa berlayar sampai ke Jepang Nanti akan saya jelaskan Weh itu diangkat itu Jadi kemarin ini boncor ya, enggak dipakai Tidak dipakai, jadi kita pakai yang disana itu Itu ambil dari tempat penyimpanannya Menggunakan crane ini Tuh Dan operatornya itu Pak Man Itu operatornya tuh Oh Pak Man Nah itu orangnya Jadi diambil disitu Dari situ nanti dibawa ke belakang sini Dimasukkan ke bawah kapal Saya tunjukkan yang sudah terpasang Nah ini panjang airbagnya Dia 16 meter Sedangkan lebar kapal ini cuma 7,2 meter Jadi ada sisa Dan nanti ini kalau ditiup gimana Pak? Nanti dia sampai sana Dan itu dibuka Ya semuanya dibuka ini Tiang-tiang listrik ini Nanti dibuka Cara masukannya Kita angkat Kita angkat Di Naikkan sebelahnya Nantilah saya tunjukkan Nah ini tadi di bagian belakang sudah terpasang Jadi ada 6 buah airbag Yang dipakai ya 6 buah airbag Dan itu sudah terpasang 5 Sisa 1 ini Sisa 1 yang belum dipasang Dia posisinya dalam kondisi terlipat Nah ini Ini adalah airbag yang tadi Yang diangkat dari tempatnya tadi Tuh Menggunakan Kren Dan di bagian bawahnya Ditarik Ini menggunakan Hoist Itu komandan itu Pak Haji punya alat bagus ini Beli di mana Beli di mana Kok baru keluar Menurun kapal berkali-kali Nah itu Jadi ditarik Menggunakan ini Kalau lapang Bihanya ditarik pakai forklift Karena ini Ada ini Dia manfaatkan ini Itu muter Dan itunya Masuk Seperti itu Sampai ke Sono itu Oke Sama seperti itu semuanya Oke Kemarin ada satu pertanyaan Di Disini juga Komentarnya ini ya Pertanyaan Dan Wawancara dulu Wawancara Ada satu pertanyaan apa Kapal-kapal dengan kelas BKI Bisa berlayar Sampai ke luar negeri Mungkin lebih suai Sampai ke Jepang Itu bisa Rek Saya sudah jelaskan Jadi di sertifikat kelas itu Ada notasi-notasi kelas Yang disitu membatasi Daerah pelayarannya Ada unrestricted area Atau area tidak terbatas Itu dia bisa kemana saja Bahkan yang notasinya P Itu 200 mile Kalau misalnya Keluar negeri Hanya ke Malaysia Ke Singapura Ke Thailand Itu bisa sekali Nah misalnya Menyeberangi lautan Samudera Itu ada unrestricted area Dan sertifikat kelas BKI ini Kapal yang dengan kelas BKI itu Bisa sampai ke Negara-negara yang dituju Seperti itu Lalu kenapa kemarin Kapal-kapal yang luar negeri Harus dual class Di tahun sebelum Pak Jokowi menjabat Itu memang dulu Disyaratkan Bahwa kapal-kapal yang Beroperasi Berbendera Indonesia Wajib kelas Indonesia Makanya ada dual class Jadi seolah-olah Kapal yang mau keluar negeri Itu harus Kelas luar negeri Tidak Ya Tidak Makanya dia dual class Tidak Justru kalau misalnya Kapal Dari luar negeri Yang mau berlayar ke Indonesia Atau Berbendera Indonesia Karena ada tuh Orang beli kapal di luar negeri Kemudian dia mau Rubah benderanya Jadi Indonesia Dan kelasnya Kelas asing Itu wajib Menggunakan kelas BKI waktu Tapi sekarang sudah tidak Sekarang sudah bebas Mau kelas apa saja Yang penting anggota ayak Lalu ada pertanyaan Kemarin juga Apakah BKI sudah ayak Pak? Dipikir belum ayak itu IACS ya Tapi bacanya ayak Itu dipikir kalau Kelas belum ayak itu Tidak diterima di luar Itu salah rakyat Jadi memang BKI belum ayak Tapi dia sudah diterima Misalnya kapal dengan kelas-kelas ini Tepat dengan notasi Unrestricted area itu Tadi dia bisa kemana saja Kecuali ke daerah S ya Bahkan ke daerah S pun Kalau dia ada notasi AIS kelasnya Dia bisa juga Nah masalah ayak Sebenarnya Saya pribadi ya Ini pendapat saya pribadi Kalau kalian berpendapat lain Tidak terserah Ayak Itu kan supaya Orang Amerika bisa ngekelasin ke BKI Yang punya ABS Orang Jepang bisa ngekelasin kapalnya BKI Yang orang Jepang punya NK Orang mana itu Perancis bisa ngekelasin kapalnya ke BKI Tujuan ayak itu Dan mungkin ada satu lagi Di Pertamina Tidak tahu Pertamina ini Karena Mereka ingin menerapkan Sayer dan TMSA itu ya Sayer dan TMSA Atau Iya Sayer dan TMSA Sehingga kemarin Yang saya sebutkan di video saya kemarin Itu ada Bahwa kapal-kapal Yang kelas non ayak Itu tidak akan Diterima oleh Pertamina Tidak akan bisa dipakai Atau disewa oleh Pertamina Belum jelas Itu kapal yang kemana ya Kapal yang ke luar negeri Atau kapal yang ke Hanya di Atau semuanya ya Semuanya back dalam negeri Tapi saya rasa tidak Karena apa Ayak Kapal kita BKI kita Masuk anggota ayak Itu saya rasa Tidak begitu penting Kamu perlu tahu Bukan perlu tahu sebenarnya Kamu sudah tahu harusnya Negara kita itu negara kepulauan Dan kita perlu Banyak sekali kapal Tidak usah ayak-ayakan lah Udah ngurusin kapal kita sendiri Dari pulau A Ke pulau B Dari Kalimantan Sumatera Daerah kita Daerah pulau Kepulauan Jadi kalau misalnya Tidak mungkin juga Kita menjadi anggota ayak Lalu ada orang Jepang Mau ngekelaskan kapalnya Di BKI Mereka punya kelas sendiri Apalagi kalau kapalnya Cuma berlayar Di negara Jepang sana Ya Tapi Ya itu tadi Namanya aturan ya Kadang-kadang aturan itu Memaksa suatu Instansi Atau dalam hal ini adalah Kelas yang harus mengikuti Aturan itu tadi Termasuk Terpaksa Atau dipaksa menjadi Anggota ayak Tapi kalau menurut saya pribadi Ayak dan tidak ayak BKI itu sudah Gini kok Ya Yang penting Ya gini aja Itu rek Oh Pak tulip Pak tulip Siap-siap rek Oke sekarang kita jawab Pertanyaan berikutnya Ada pertanyaan menarik lagi Ini ya Jadi Mengenai Singkat anut ini Kok tidak ada kupingannya pak Oke kita jawab singkat aja Jadi singkat anut itu Macem-macem ya Kadang ada kupingannya Dua disini Ya dua Ini ada yang Kalau yang panjang itu Dia kupingannya Di depan dan di belakang Ada yang pakai baut Tuh Ada yang pakai baut Dan ini Setelah kita baut Kita tutup pakai Apa ini Keras kok Apa keras Apa lembut dia Silikon Silikon Koyok lem itu lho rek Nanti dia akan mengeras Ya macam-macam mas Saya kemarin ada bikin video Mengenai pengukuran kapal Lalu ada pertanyaan ini Pak itu Pengukuran yang dilakukan Sama KSOP Intinya itulah rek Jadi Pengukuran yang dilakukan oleh KSOP itu Hanya untuk Bisa menerbitkan surat ukur dalam negeri Jadi surat ukur yang diterbitkan oleh Pemerintah Itu ada dua Yaitu surat ukur dalam negeri Dan surat ukur internasional Bedanya apa? Itu beda di dalam perhitungan GT kapal Jadi menghitung GT kapal itu Sudah pernah saya ajarkan Kamu searching aja di Youtube ya Cara menghitung GT kapal Disitu saya ajari cara menghitung kapal Untuk peterbitan surat ukur internasional Jadi surat ukur internasional maupun surat ukur dalam negeri Itu diterbitkan oleh sahbandar yang sama Dan juga dilakukan oleh juru ukur yang sama Jadi misalnya contohnya kapal ini kemarin Itu saya ditanya Nanti surat ukurnya mau dalam negeri atau internasional Nah itu berhubungan dengan yang tadi Kapal-kapal ini bisa berlayar keluar negeri atau tidak Kalau saya mau kapal ini berlayar nanti sampai ke luar negeri Dan kelasnya Sertifikat kelasnya juga Sertifikat kelas yang unrestricted area atau area tidak terbatas Itu maka saya akan pilih surat ukur internasional Dan itu metode penentuan GT-nya Atau metode menghitung GT-nya itu benar-benar sesuai dengan perhitungan GT Kalau misalnya ukur dalam negeri itu ada tabelnya Jadi misalnya volume sekian itu menggunakan konstanta sekian Nanti kapan-kapan saya tunjukkan Saya tidak hafal Jadi berdasarkan volume Misalnya kapal ini ditemukan volumenya 500 gitu ya 500 meter kubik volumenya Nah disitu ada tabel Kalau kapal ini tipenya ini 500 meter kubik Maka koefisiennya menggunakan 0, sekian Dan CB-nya Untuk menghitung volumenya itu tadi CB-nya juga sudah ditentukan Untuk kapal jenis ini itu CB-nya sekian Untuk kapal jenis tongkang CB-nya sekian Untuk kapal jenis kargo CB-nya sekian sudah ditentukan Tapi kalau surat ukur internasional itu CB-nya dihitung berdasarkan bentuk badan kapal Jadi misalnya ini bentuknya melengkung seperti ini ya Juru ukur tersebut harus membuat potongan-potongan untuk menentukan area tiap stesen Setiap stesen jenis itu manual Ada yang mungkin kalau bisa menggunakan program Dia akan menggunakan program Tapi yang sering saya temui teman-teman di sahabandar sini itu ngitungnya manual Ketika ada kapal yang mau diterbitkan surat ukur internasional Dia ngitung koefisien bloknya itu benar-benar dibuat potongan Seperti kita membuat kurva CSA Dihitung area per stesennya Kemudian nanti ketemu areanya Lalu diakalikan dengan Simpson Kemudian ketemu volumenya Dan dibagi dengan volume kotak yang bisa menutupi kapal ini Sehingga disitu ketemu CB Itu untuk CB-nya Lalu untuk K1-nya Ya K1-nya Itu K1-nya juga benar-benar dihitung dari volume itu tadi Karena 0,2 plus 0,02 log volume itu ketemu K1 itu tadi Itu untuk bedanya untuk kapal yang surat ukurnya dalam negeri Dan surat ukurnya luar negeri Intinya perbedaannya berada di perhitungan GT-nya Dan itu bisa lebih besar bisa lebih kecil Ya tergantung tingkat errornya ya Karena kalau misalnya yang dalam negeri tadi kan pakai tabel Kalau tabel menentukan koefisiennya itu lebih gede Ya tentunya GT-nya akan lebih gede Kalau tabelnya menentukan koefisiennya itu lebih kecil Dia akan lebih kecil daripada surat ukur internasional Dan itu tidak bisa disalahkan Oh itu salah GT-nya tidak bisa Karena surat ukur dalam negeri ada aturan perhitungannya Surat ukur internasional ada aturan perhitungannya Seperti itu re Dan itu berpengaruh ke daerah pelayaran itu tadi Oke Dan satu lagi kapal itu bisa keluar negeri atau tidak Itu dipengaruhi dari situ Ya Jadi lotline atau sertifikat garis muat itu juga ada dua Ada yang sesuai PM39 Itu untuk kapal-kapal yang hanya berlayar di dalam negeri Dan ada yang sesuai ICLL atau ILLC ILLC Internasional Lotline Oppo Oh gitu deh Aku gak hafal konek-konekku ya Maklum lah ya kerjaan ini ngelapangan gini ya Gak terlalu teoritis kita praktekin aja ya Jadi ada dua Kalau kapalmu mau berlayar internasional Maka garis sertifikat garis muatmu itu Sertifikat garis muat internasional Atau ICLL itu tadi Atau ILLC ya ILLC Itu Itu yang membedakan kapal bisa berlayar ke luar negeri dan tidak Seperti itu re Oke ya Intinya itu Jadi surat ukur itu Ada dua juga Surat ukur dalam negeri-negeri Dan surat ukur internasional Kemudian Garis muat juga sama Garis muat Yang sesuai PMTK 9 Dalam negeri Untuk kapal-kapal yang berlayar di dalam negeri Dan juga ada surat ukur Garis muat sesuai ICLL Atau International Lotline Itu tadi Dan ini Seperti yang saya bilang tadi Saya mungkin nanti pada saat peluncurannya Tidak bisa saya tunjukkan Yang mudah-mudahan bisa ya Karena dia malam Malam tentunya gelap Dan disini tidak ada lampu yang maksimal Mungkin ada lampu-lampu itu saja Tidak terlalu terang nantinya Dan ini sudah ready ya Kita Sudah persiapan Meskipun masih 9 hari Ini baru tanggal 12 Tapi kita luncurkan sekitar tanggal 20-21 Kita sudah siapkan Dan nanti Saya akan tunjukkan Mudah-mudahan bisa Pada saat ini apa Mompas Segala macam itu Dan pada saat ngambili Tunggul-tunggulnya itu Oke Itu saja video kali ini Kalau ada pertanyaan Silahkan tandaikan di kolom komentar Dan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati